Rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari lima kali dengan kencang-kencang secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggok dalam waktu yang bersamaan, kita ini tergagung gak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur. Menteri Agama sama sekali tidak membandingkan suara azan dengan suara anjing. Tapi Menteri Agama sedang mencontohkan tentang pentingnya pengaturan kebisingan pengarah suara. Kejadian ini ketika diwawancara oleh wartawan tentang surat edaran nomor 05 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengarah suara di Masjid dan Musola dalam kunjungan kerja di Pekanbaru. Kebetulan saya mendampingi beliau kemarin dan Menteri Agama menjelaskan bahwa dalam hidup di masyarakat yang plural diperlukan toleransi sehingga perlu pedoman bersama agar kehidupan harmoni tetap terawat dengan baik termasuk tentang pengaturan kebisingan pengarah suara. Apapun yang bisa membuat tidak nyaman. Dalam penjelasan itu, Gus Menteri memberi contoh sederhana tidak dalam konteks membandingkan satu dengan lainnya. Makanya beliau menyebut kata misal. Yang dimaksud Gus Yakut adalah misalkan umat Islam tinggal sebagai minoritas di kawasan tertentu di mana masyarakatnya banyak memelihara anjing. Pasti akan terganggu jika tidak ada toleransi dari tetangga yang memelihara. Jadi, Menteri Agama sedang mencontohkan suara yang terlalu keras apalagi muncul secara bersamaan. Justru bisa menibulkan kebisingan dan dapat mengganggu masyarakat sekitar. Karena itu perlu ada pedoman penggunaan pengarah suara. Perlu ada toleransi agar keharmonisan dalam bermasyarakat dapat terjaga. Jadi, dengan adanya pedoman penggunaan pengarah suara ini umat Islam yang mayoritas justru menunjukkan toleransinya kepada yang lain. Sehingga keharmonisan dalam bermasyarakat dapat terjaga. Menteri Agama tidak melarang Masjid Musola menggunakan pengarah suara saat azan. Sebab itu memang bagian dari siar agama Islam. Edaran yang menang terbitkan, Menteri Agama terbitkan, hanya mengatur antara lain terkait volume suara agar maksimal 100 desibel misalnya. Selain itu, mengatur tentang waktu penggunaan disesuaikan di setiap waktu sebelum azan. Dan pedoman seperti ini sudah ada sejak tahun 1978 dalam bentuk instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Beda pendapat itu yang biasa. Beda pendapat itu sudah fitrah. Tidak mungkin. Kita ada beda pendapat itu tidak mungkin. Di kampung-kampung kalau ada masjid speaker, di mana-mana, saya sering ditanya. Ada yang perugus? Kadang-kadang ada yang juga banter-banter. Mengeramain itu. Kalau niat sholat, terus ada yang tidak ada. Yang ada. Yang ada. Yang ada. Yang ada. Ya, aku sudah banter, bensiar. Yang ada. Yang ada. Kalau tidak dipisah, tidak. Mereka, saya rasa senang malam ummi saya tidak. Saya rasa senang tanpa azan pun. Tanpa azan rame-rame. Maksudnya, Dulu itu Percebatannya gitu. Abu Bakar, Yang ada yang mencet itu Wirih banget. Selirih-lirihnya. Umar, Yang ada yang mencet itu. Tapi ranggosan sistem. Nung zaman itu. Tapi banter. Tapi senang rame ini lah. Intinya senang rame. Ketika Abu Bakar ditanya Rasulullah, Ya Abba Pakirin, Kenapa kamu melirihkan suara? Jadi saya itu malu sama Allah. Dia itu tidak mahal mendengar. Jadi saya mengeraskan suara itu malu. Kayak pengirahan butuh Suara keras saya. Umar ditanya, Kenapa kamu terlalu keras? Jadi Umar jawabannya sederhana. Berputar ngantuk. Makanya, Tidak ada satupun ulama yang mengatakan Umar itu Abdullah bin Abi Bakar. Kok jawabannya kadang sederhana banget. Malah ini It's my al-isun. Nah itu Abu Bakar Abdullah bin Umar. Kalau tidak ada jawabannya Kok beneran ngantuk. Padahal ada jawabannya Abu Bakar. Kalau itu wisin kalian pengirahan Yang Maha Pendengar Kok Banter-banter. Rasulullah dalam banyak hari ya gitu. Ketika banyak masalah Itu suhabat Dungu banter-banter. Nabi Duka Inna kumlatatuna as-summa Kamu tidak Berdoa sama Dat Sing Budak. Maka kamu Tidak usah banter-banter. Jadi, Andekan ada istighosa Pakai sound system Banter-banter itu Ya perlu dipertanyakan. Lalu pengirahan Sekurunguk Gege-gering Ini lupa Misalnya. Tapi misalnya Madhab itu Kamu pakai Terus ada pertanyaan Dangdutan saja banter. Kenapa kalimat Toibadak boleh banter? Masalah mana? Ya asal Ijikdonya Masalah ini. Kemilian dia. Ini cerita saja. Kalau manusia itu Istiqhosa Jaluk tulung Pengirahan kan? Pengirahan sudah dengar Tapas sound system Kenapa banter-banter? Tapi kalau tadi Di balik Dangdutan saja Banter-banter. Kenapa Kalimat Toibadak Boleh Banter-banter. Jadi manusia Potensinya itu Ya khisimun Dalam kebaikan saja Terima kasih.